Oke. Manfaat kokain. Jadi tanaman kokain yang sejak lama sudah dikonsumsi oleh banyak penduduk, terutama penduduk Amerika, itu memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan energi, yaitu karena di dalamnya ada kandungan inulin yang ada pada daun koka, menghasilkan efek rangsangan. Oke. Yang kedua, meningkatkan fokus mental. Nah, ini salah satu manfaat dari kokain. Itu meningkatkan fokus mental. Efek dari teh koka ini sangat mirip dengan kopi, yaitu bedanya daun koka tidak mengandung kafein. Oke. Yang ketiga, mengurangi risiko penyakit jantung. Setelah diketahui, dibuktikan melalui penelitian bahwa kandungan vitamin C dan vitamin E yang ada pada tanaman koka, serta sifat antioksidannya membuat koka bermanfaat bagi kesehatan. Yang keempat, mengurangi mabuk ketinggian. Itu beberapa orang dapat mengalami mabuk ketika berada di tempat yang tinggi, misalnya pada saat mendaki gunung, dan lain sebagainya. Yang kelima, bisa dijadikan sebagai alternatif diet. Jadi dikaji mengikut kacamata. Menurut beberapa ahli, kandungan aloe yang ada pada tanaman koka dapat meningkatkan penuh. Untuk membakar lemak yang akan berimbas pada pengurangan lemak di dalam tubuh. Oke, itu dia penyampaian materi dari kami. Selanjutnya mungkin akan ada sesi tanya-jawab. Oke, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Penyampaian dari kelas B terlebih dahulu ya. Baru kita masuk ke sesi diskusi. Oke, silahkan yang kelas B. Oke lah. Saya mau kelihatan teman-teman dari kelas B, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelas B, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang B, kelompok 1. Buka bisnis kokain. Oke, powerpoint-nya bisa ditampilkan ya. Powerpoint-nya, silahkan. Mana teman-teman saya nih? Oke lah, teman-teman bisa lihat powerpoint kompok kami. Bisa dimiringkan HP-nya agar kelihatan lebih besar ya. Bisa dilanjut. Ya, ditampilkan dulu powerpoint-nya. Mohon maaf Pak kalau nggak bisa miring soalnya ini nggak bisa karena aplikasinya itu nggak ada. Jadinya cuma bisa kayak gini doang. Oke, dan lanjutkan silahkan. Saya lanjut. Belum masuk ke materinya, saya mengenalkan diri dulu dan kelompok-kelompok. Nama saya Arganas Ari, Taswina Atsuari, Erniwati, dan Lita Lestari. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Lita Lestari. Kepada Saudari Lita Lestari, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tercampur dengan bahan lainnya, alias tindak murni. Diningat bahwa kokain merupakan senyawa yang diberikan pengaruh besok. Terhadap metode tubuh, tentu saja penggunaannya harus setelah legal. Terhadap metode tubuh, tentu saja penggunaannya harus setelah gunakan sehingga... Ini ada tua. Al dulu, al sekarang, siapa kerah? Ini bentuk dari kokain. Yang pertama, bentuk obat oral. Maksudnya, memberikan obat melalui mulut, baik dalam bentuk tablet, kapsul, dan bentuk lainnya. Tapi, pemberian obat secara peroral dapat terjadinya variasi absorpsi obat. Obat akan masuk ke seluruhan percernaan dan pembuluh darah. Yang kedua, bentuk serbuk. Adalah sementerian obat kering yang dihaluskan. Kepulsa kimia, kemakaian obat sehingga lebih mudah dan lebih mudah. Berbentuk cairan yang disuntik. Salah satu bentuk dan wujud benda yang berita cairan. Disuntikkan ketujuh. Ini kita cipatlah yang khusus dan berbentuk dari benda badan. Itu saja yang saya sampaikan. Ini adalah bentuk obat yang akan dihubungkan oleh benda badan. Ini berdua sih. Yuk, kejelap mulai. Mau tegipit ya? Saya selesai dari Little Lestari. Ya Allah. Di unmute coba. Baiklah. Yang pertama, gangguan mental. Kokain merupakan salah satu teknologi yang dapat menggunakan pergantungan obat. Ketika sudah terjadi efek ini, mata tubuh akan merasa terus di menggunakan kokain. Efek ini dapat menimbulkan gangguan mental seperti depresi, perubahan mood, dan mengarah pada kekerasan. Yang kedua, kerusakan ketak. Kokain berdampak pada tergangguannya. Kalau setelah ini, efek inilah yang menimbulkan gangguan. Oke, yang lain mohon tenang dulu ya. Biar satu orang yang berbicara. Ketika kokain gunakan efek samping lain dari kokain pada otak, yaitu meningkatkan resiko stroke, kejang-kejang, dan kelainan gerakan tubuh. Yang ketiga, paru-paru dan sistem pernafasan. Menghirup kokain dengan hidung dapat membuat hidung maupun dinding tengah yang memisahkan lubang kanan dan kiri hidung, serta rongga-rongga sinus rusak. Hidung berair berkepanjangan, kehilangan indera pencuman, dan minimisang. Terus, serangan jantung. Kokain meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, mempersulit pembuluh darah yang memasok darah ke jantung, sehingga mengurangi aliran darah ke otot jantung. Selain itu, kokain juga diketahui dapat menyebabkan nyokarditis atau peradangan otot jantung. Gagal ginjal. Kematian mendadak kadang dapat terjadi karena serangan jantung. Kejang, henti nafas, dan koma. Terutama bagi pecandu yang menggunakan kokain bersama dengan alkohol. Efek ini juga beresiko terjadi karena overdosis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kepada muderata. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya akan disampaikan oleh Erni Wati. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya akan materi efek jangka pendek kokain. Efek kokain muncul segera korban menggunakannya. Kendati kemudian efek ini akan menghilang dalam waktu beberapa menit sehingga satu jam. Kokain dapat jumlah kecil biasanya membuat pengguna yang pertama merasa senang secara berlebihan, yang kedua menjadi lebih energik, yang ketiga banyak bicara, yang keempat meningkatkan kewaspadaan pengguna, yang kelima menjadi lebih sensitif terhadap penglihatan suara dan sentuhan. Pengelahgunaan kokain juga dapat mengurangi kebutuhan makan dan tidur. Untuk sementara, beberapa korban pengelahgunaan kokain percaya bahwa kokain membantu mereka melakukan tugas fisik dan intelektual dengan lebih cepat, namun efek ini tidak terjadi pada semua korban. Durasi efek kokain tergantung pada cara pemakaiannya. Semakin cepat obat terserap oleh tubuh, maka semakin intens mula hasilnya. Menghirup kokain menghasilkan efek yang relatif lambat, tetapi dapat berlangsung dari 15 menit sehingga 30 menit. sebaiknya mengkonsumsi kokain dengan cara merokok akan memberi hasil lebih cepat, tetapi berlangsung hanya 5 menit hingga 10 menit. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belah untuk materi selanjutnya saya sendiri, yaitu efek jangka panjang kokain, yang dimana dibagi menjadi 4 macam. Ada rentan terhadap operdosis, penggangguan halusinasi, efek jangka panjang dari cara konsumsi kokain, dan kerusakan pada organ tubuh. Yang dimana paparan berulang kali terhadap kokain, otak akan mulai melakukan adaptasi sehingga menjadi kurang sensitif terhadap pengaruh lingkungan. Yang pertama, rentan terhadap operdosis, penggunaan rutin kokain akan meningkatkan toleransi terhadap zat tersebut sehingga korban penyalahguna kokain merasa harus lebih sering mengkonsumsi obat ini atau bahkan menambah dosisnya. Yang kedua, gangguan halusinasi. Korban yang menggunakan kokain berulang kali pada dosis tinggi akan mengalami kecemasan, serangan panik, paranoia, dan bahkan gejala psikosis di mana korban kehilangan kontak dengan kenyataan dan berhalusinasi. Yang ketiga, efek jangka panjang dari cara konsumsi kokain. Cara mengkonsumsi kokain menghasilkan efek samping tersendiri menghirup kokain dapat menyebabkan hilangnya kelepuan indera penciuman. Memisah masalah pada tenggorokan, suara serak, dan iritasi pada sentuh itu yang menyebabkan radang kronis. Dan pada organ tubuh, kokain merusak banyak organ tubuh lainnya. Zat ini mengurangi aliran darah di saluran pencernaan yang dapat menyebabkan ulcerasi banyak pengguna kokain kehilangan nafsu makan dan mengalami penurunan berat badan dan kekurangan gizi yang disignifikan. Baiklah, berakhirnya materi kami berakhir pula presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kita bisa tutup dulu ya share screen ya. Baik, itu dia penyampaian dari kelompok 1 baik kelas A maupun kelas B ya. Komentar pertama Bapak, belum ada yang membahas dari sisi bisnisnya ya. Jadi kita ini kan etika bisnis Islam, lebih banyak membahas dari sisi kesehatan nampaknya ya. Ya Bapak harap dikaji baik dari sisi kesehatannya maupun ada penambahan dari sisi bisnisnya ya. Karena ada beberapa negara yang sampai sekarang memang melakukan bisnis ini ya, bisnis kokain ini ya. Termasuk mungkin yang baru-baru kemarin mungkin Anda mendengar ya, negara di Timur Tengah, Taliban, itu kan salah satu bisnis yang mereka jalani adalah kokain ini ya. Sehingga bisa dapat banyak uang untuk dan macam-macam ya. Gitu ya Bapak harap, untuk selanjutnya, kelompok-kelompok selanjutnya, tetap memasukkan unsur bisnisnya ya, maupun Islamnya ya. Seperti itu, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi, silahkan siapa saja bisa bertanya ya kepada kelompok mana saja begitu ya, silahkan. Yang kelompok satu ke kelas A, bisa juga bertanya ke kelompok satu di kelas B ya, ataupun sebaliknya. Begitupun dengan mahasiswa yang lainnya, bisa bertanya ke mana saja, silahkan. Silahkan, Pak. Silahkan, teranggap tidak ya. Mau bertanya bebas ya, Pak, atau? Silahkan. Mau ditujukan ke siapa pertanyaannya? Ke yang... Karena saya kelas A ke kelas A sudah, Pak. Ya, silahkan. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi paparan tentang kokain sudah dipaparkan oleh pematian. Saya rasa begitu adalah beberapa manfaat dari kokain tersebut. Dan, kenapa nih para penyelitian tidak datang saja ke dokter gitu untuk meminta resep dan lain sebagainya. Tetapi, mereka itu malah menggunakan zat tersebut mengencarai salah. Kira-kira apa nih alasan mereka? Kenapa mereka tidak ingin meminta resep ke dokter supaya mereka menggunakan hal tersebut dengan aman untuk mendapatkan manfaat yang sudah dipaparkan tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Silahkan, ya. Yang mau langsung dijawab ya. Silahkan langsung dijawab dulu. Langsung dijawab dulu ya. Langsung dijawab dulu. Silahkan, kelompok satu yang kelas A. Baik. Kita dari kelas A akan menjawab akan dari saudara Rahmat. Oke. Sebelumnya, ada rekan teman-teman yang mau menjawab? Yang kelas A. Oke. Jadi, saya sendiri yang akan menjawab ya. Jadi, pertanyaan dari saudara kita Rahmat Hidayat, itu kenapa kebanyakan orang, kebanyakan orang lebih percaya kepada kokain itu sendiri ketimbang ke dokter. Nah, itu salah satu alasannya adalah yaitu kepercayaan itu sendiri. Sama halnya dengan contoh. Ketika seseorang memilih kedukun beranak gitu, ketimbang dokter. Nah, itu karena ada unsur kepercayaan kepada yang dibawa lebih-lebih kepada kokain itu tersebut. Karena kebanyakan orang, persepsinya itu ketika sudah terbukti, itu akan bertambah keyakinannya kepada zat ataupun sesuatu tersebut. Mungkin kira-kira seperti itu. Bisa ditanggapi ya. Bukan percaya maksudnya ini kenapa para pengguna ini tidak datang saja ke dokter untuk meminta takaran yang pas gitu. Oke, silahkan. Bukan tentang percaya, lebih percaya ke dokter. Oke, untuk tanggapan silahkan. Rekan saudari Mia. Mia. Halo? Silahkan, Mia. Ada sinyal, Mia? Mungkin dari kandang lain. Halo? Ya, cek. Oke, baik. Saya mau menambahkan sedikit. Di pertanyaan Hidayat, kenapa sebagian orang tidak meminta resep ke dokter? Kenapa malah menyalah gunanya? Begini. Orang yang meminta resep ke dokter itu, itu harus diperiksa dulu. Harus diketahui penyakitnya dulu, baru bisa diobati kokain. Bisa langsung orang sehat, tiba-tiba ke dokter minta resep kokain. Tidak bisa. Jadi, mereka yang meminta resep ini, mereka itu sudah harus diperiksa, gitu. Barang resep ke dokter. Terus, kenapa sebagian orang ini banyak menjalankan kokain? Karena ini dunia loh, bukan syurga, gitu ya. Jika banyak, walaupun waktu ini ada manfaatnya, jika tidak digunakan dengan secara berlebihan, maka akan menjaga energi. Tapi jika digunakan dengan secara berlebihan, maka seperti itu lah, kerja-kerja yang itu bisa meningkatkan kematian. Karena mereka itu tidak memikirkan dampak negatifnya, begitu. Hanya mereka menyalahgunakannya. Juga mereka hanya memikirkan ketenangan tubuh mereka, kehangatan dari tubuh mereka. Tidak memikirkan dampak jangka panjangnya, begitu. Untuk mereka yang menyalahgunakan kokain. Begitu, ya. Oke, baik. Berarti ada saudara-saudara rahmat. Iya. Mungkin masuk akal juga sih, mungkin ya. Seperti itu lah. Terima kasih banyak. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin silahkan. Nurfani, Pak. Iya, saya, Pak. Saya, Pak. Nurfani, silahkan. Saya, Pak. Mau lupa. Silahkan, Pak. Saya mau bertanya untuk kelompok satu dari kelas A. Tepatnya mengenai sejarah kokain ini. Nah, di sana sudah dijelaskan oleh temateri yang katanya kokain ini muncul sebagai obat baru yang tren bagi artis dan orang bisnis. Nah, yang mau saya tanyakan di sini yaitu kenapa gitu pas adanya kokain ini kemunculannya itu hanya tren di dunia artis atau orang pembisnis saja. Kenapa gitu? Apakah karena obat kokain ini atau kokain ini sendiri mahal harganya atau gimana gitu? Silahkan, bisa langsung ditanggapi ya. Silahkan. Ayo, nirikan kelompok satu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya kepada saudari Nurfani. Pertanyaannya itu, kenapa kokain itu lebih tren ke artis gitu ya atau ke pembisnis? Seperti yang sudah dikatakan tadi, emang karena kokain ini tuh harganya lumayan mahal. Jadi, hanya bisa dibeli untuk yang di atas saja. Begitu. Saya mau menambahkan, Pak. Silahkan. Oke, baik. Jadi, kenapa kokain ini dianggap sangat tren di dunia artis? Sebenarnya tidak di dunia artis saja. Banyak sekali orang-orang yang mengkonsumsi ini, bukan artis, bukan pejabat, bahkan orang miskin yang rela. Duitnya ngutang buat beli itu, cuma tidak tersorot kamera saja dan tidak tersorot berita saja. Begitu, Pak. Oke. Mau menambah sedikit, boleh? Silahkan. Karena di sini kan kita bicara sejarah gitu. Karena orang-orang dulu itu jarang yang mampu membeli kokain. Jadi, orang-orang dulu itu hanya mampu membeli kokain itu yang di kalangan atas saja itu atau yang kalangan pembisnis. Jadi, mereka membeli kokain itu untuk mereka tetap segar gitu. Di saat kegiatan sangat padat gitu. Karena artis itu kan kegiatannya itu tidak banyak. Kegiatannya itu lumayan padat. Jadi, mereka menggunakan kokain itu untuk tidak kegembalan tubuh mereka untuk tetap terjaga, untuk tetap segar gitu. Jadi, dulu sejarahnya orang-orang dulu. Sejarahnya kokain ini dulu karena kenapa dikatakan hanya di kalangan artis saja. Karena mereka mampu gitu untuk membelinya. Karena dulu enggak ada, belum terlalu disebarluaskan hanya untuk orang-orang kalangan mampu saja. Itu sejarahnya. Sebelum digunakan pada masa sekarang ini. Karena kalau sekarang ini kan miskin maupun kaya itu sudah bisa gitu untuk membeli kokain ini. begitu. Moderator izin menambahkan. Silahkan. Oke. Saya akan menambahkan daripada sejarah kokain yang merupakan bagian dari senyawa daun kokain itu sendiri. kokain ini populer di Amerika Selatan. Itu di bagian Bolivia, Peru, dan lain sebagainya. Dia itu sudah sejak lama sudah ada. Bahkan dulu itu digunakan sebagai suatu bahan untuk upacara adat. Nah, upacara adat maupun upacara keagamaan. Karena ini merupakan daun yang senyawanya itu sangat berguna jika digunakan dengan takaran tertentu. Bahkan untuk mengobati obat, dan lain sebagainya. Barulah dirarang itu pada tahun 1914. Karena banyaknya korban berjatuhan akibat penyalah gunaan kokain itu sendiri. Daun kokain itu sendiri. Karena itu dinetralkan atau dicampur dengan gula, bubuk tabur, dan lain sebagainya. Akibatnya berjatuhan korban-korban di Amerika itu sendiri. Amerika Selatan itu sendiri. barulah keluarlah peraturan gentang penyebaran kokain atau penjualan kokain secara luas di Amerika Selatan pada tahun 1914. Oke, sekian moderator. Sekian tanggapan saya. Oke, terima kasih. Oke, seperti itu ya. Jadi, memang sejak zaman dahulu kalangan artis emang dekat banget ya dengan penyalahgunaan narkotika. Jadi, kenapa disebut penyalahgunaan? Karena memang salah digunakan. yang benar digunakan itu sebenarnya untuk medis, untuk pengobatan. Jadi, itu tanaman-tanaman itu daun koka, daun ganja, segala macam itu sebenarnya tanaman obat yang digunakan untuk banyak penyakit. Terutama penyakit-penyakit saraf, penyakit-penyakit depresi, dan lain sebagainya. Termasuk obat bius itu dipakai. Tapi dalam takaran tertentu. Kalau takarannya kebanyakan, nah itulah yang kemudian menjadi disalahgunakan tadi ya, jadi memabukkan dan lain sebagainya. Kalau artis-artis itu kan mungkin karena gaya hidupnya ya, glamor, kemudian mudah depresi, dan lain sebagainya. Sehingga ingin jalan pintas begitu ya, ingin hilang depresinya yang kemudian memakai nyalahgunakan obat-obatan tersebut. Atau termasuk juga untuk meningkatkan ini ya, stamina tubuh ya, karena mungkin jam bekerja mereka yang luar biasa padatnya, sehingga kemudian mengkonsumsi obat-obatan seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, kenapa banyak orang yang seperti itu ya. Di Indonesia sendiri kan dulu di Aceh sana ya, itu ada daun ganja itu ya. Itu memang udah biasa dikonsumsi kegudayaan mereka di sana, tapi kemudian setelah dilakukan pemelitian, nyata itu berbahaya, kemudian dilarang. Sama seperti Goken itu ya, pada awal-awalnya yang biasa gitu, orang-orang di Amerika Selatan sana ya, biasa mengkonsumsi itu, tapi kemudian ketika digiti mengandung bahaya yang kemudian dilarang gitu ya. Oke, seperti itu ada yang lain silahkan. Siap pak. Silahkan, Adam. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. yang saya ingin tanyakan di sini di pada kelompok kelas A yang tadi di dalam makalahnya menyatakan bahwasannya kokain adalah senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Namun, kembali lagi kepada sejarahnya yang mengatakan kokain itu berbahaya. Lantas, mengapa malah kokain dianjurkan untuk memperkuat sistem imun? Mengurangi resiko penyakit jantung mengurangi mabuk ketinggian dan sebagainya. Lantas, bagaimana menurut kelompok Anda mengenai kehalalan atau keharaman dari kokain ini sendiri? Karena di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan Yang artinya wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana pendapatan tentang korelasi ayat-ayat. Terima kasih. Oke, silahkan langsung kita menanggapi. Dari rekan-rekan yang menanggapi atau menjawab. terima kasih. Baik. Terima kasih ya kepada saudara Adam. Pertanyaannya sangat bagus. kenapa apa namanya kan dari segi-sisi kokain itu sangat berbahas. Dari segi-sisi kokain itu sangat berbahas. Kenapa gitu orang-orang mengkonsumsinya jika kokain itu sangat berbahas. dan untuk kehalalannya. Itu ya. Baik. Pertama, orang-orang dulu itu menggunakan kokain itu ya sewajarnya. Karena apa namanya Amerika Serikat itu kan kenyakan namanya non-muslim. Jadi Amerika tidak halal-haram untuk menggunakan narkoba gitu. Nah, di sana orang-orang dulu itu mereka menggunakan kokain hanya untuk kesehatan mereka. Dengan dosis yang tidak terlalu berlebihan. Karena kepercayaan mereka orang dulu itu kokain disanya itu manfaatnya itu bisa apa namanya menyegarkan tubuh. bisa melancarkan peredaraan darah. Terus juga apa namanya mereka menjadikan kokain itu dikonsumsi dengan menggunakan teh. Nah, dengan menggunakan teh. Nah, mereka di sana percaya kalau halal atau haram itu mereka itu tidak percaya. Ternyata mereka tidak hukumnya. karena orang-orang zaman dulu itu kan masih terutama di Amerika Serikat ya. Nah, di Amerika Serikat itu agamanya terselim jadi mereka itu mengonsumsi untuk kemanfaatan saja. Kemanfaatan saja karena mereka sudah membuktikan. Mereka sudah membuktikan. Ternyata setelah konsumsi kokain ini ternyata tubuhnya makin enak, makin segar. begitu. Itulah kepercayaan mereka untuk dijadikan ramuan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Itu pada awal sekisaran tahun 1900-an lah. Begitu. Nah, dan untuk halal dan haram itu tergantung pada diri masing-masingnya. Karena pun kita tahu terutama di agama Islam. Walaupun kita tahu itu haram tapi mereka itu sadar. Mereka belum sadar untuk haraman suatu makanan. Makanan yang sinyal. Karena ini tuh bukan surga. Ini tuh masih dunia. Jadi wajar-wajar saja. Mereka masih ada orang-orang yang mengonsumsi hal-hal yang haram. walaupun mereka tahu hukumnya. Bagaimana? Bagaimana saudara ada? Saya ingin kenapa teman-teman lompok yang lain. Saya sendiri akan menambahkan ya. Saya selaku moderator. Baik saudara Adam. Jadi kata kuncinya di sana itu yaitu takaran dan penggunaan. Takaran dan penggunaan. dan berbicara mengenai ayat Al-Quran atau korelasi bagaimana pendapat atau kacamata daripada ayat Al-Quran. Di sana ada kata halal yang to'yiban. Sudah tentu yang halal lagi to'yib, lagi baik. Ini sama kasusnya seperti ayat yang mengharamkan khamr atau minuman keras. Nah jadi dalam setiap ayat itu mempunyai apa namanya tingkatan-tingkatan. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya itu bertahap-tahap yang awalnya dibolehkan, yang awalnya dimakurkan, kemudian diharamkan. Seperti itu. Nah kembali lagi ke kokain. Kenapa dalam sejarah itu kadang dihalalkan, kadang diharamkan seperti dan ada ayat di sana yang menganggapi yaitu sifat tersebut termasuk daripada mubazir. Apanya yang mubazir? Itu kita mubazirkan waktu gitu kan. Yang namanya narkoba itu dapat menyita waktu, menyita rega diri dan lain sebagainya. Itu konsepnya ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Yaitu kalau berbicara ayat itu bersifat universal dan perlu penjelasan yang lain tidak cukup dengan Al-Quran. Tapi intinya di sana yang lagi baik. Ya betul. Mungkin kiranya seperti itu. terima kasih. Terima kasih.